selamat pagi selamat datang kembali di channel kita channel kreatif dan inovatif salam kreatif dan inovatif dari saya wahyu rahmato assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pagi ini kita ada masih continue ya kemarin ya kita completed komponen untuk kita ada overhaul kemarin ya overhaul engine kita install dan kita akan complete komponen ya nah kita hari ini akan bahas-bahas seputar turbocharger ya ini adalah turbocharger teman-teman ada beberapa komponen jadi fungsinya dulu ya fungsi dari turbocharger ini apa sih fungsi dari turbocharger ini adalah sebenarnya dia ada sebuah unit atau sebuah komponen ya yang dimana yang memanfaatkan exhaust gas ya exhaust gas yang eh apa ya yang keluar dari exhaust manifold nih yang nantinya akan memutar turbin ya eh mutar turbin yang ada di di sini ya kelihatannya yaitu ada impeller nya ya ya nanti yang di sini akan eh impeller ini ada terhubung akan terhubung pada blower atau kipasnya si blower ini satu shaft ya sehingga di saat ada exhaust manifold yang keluar atau asap yang keluar maka dia akan memutar sih ini si impeller ini ya seperti ini diputar maka dia akan terhubung dan lalu sifatnya ya sifat air impeller yang sebelah sini ya bagian turbinnya adalah membuang sisa gas buang ya yang sebelah sana adalah menghisap eh apa menghisap udara dari intake manifold menuju ke sini yang akan diteruskan ke sini ke after menuju ke intercooler ya dari sini nah jadi intinya si unit turbocharger ini berfungsi sebagai pembantu mensuplai suplai udara di dalam ruang bakar karena ini engine berkapasitas besar ya maka membutuhkan suplai udara yang besar nah jadi desain seperti ini ya nah ini juga ada komponen yang dinamakan wedge gate ya apa sih wedge gate nah jadi dari sistem air sistem teman-temannya jadi engine ini eh apabila dia sudah terpenuhi jadi seperti ini ya misalkan dia memerlukan suplai udara ya dari di ruang bakar tapi ketika ini masuk ya suplai dari sini menghisap masuk ke sini ya ke menuju ke intercooler apabila intercooler terpenuhi ya atau sudah penuh suplai udaranya atau ya suplai udara yang masuk ke intercooler sudah terpenuhi maka akan terjadi tekanan karena sudah padat di dalam sistemnya ya air sistemnya padat maka akan menimbulkan pressure di sini akan keluar pressure ya di sini ya kalau ini sudah padat maka ini akan bertekanan jadi pressure dari air pressure ini ya maksud saya ini akan mendorong valve ini wedge gate ya wedge gate ini ketika ada suplai dari sini masuk ya maka dia akan mendorong tuas yang di sini atau lever yang ini ya ini interkonektif dengan valve yang ada di dalam di dalam sini nggak kelihatan ya nah ini dalam sini maka ini nanti akan terbuka posisinya nah kalau ini terbuka maka dia akan menghentikan sementara kerja dari turbo ini jadi dia akan berhenti sebentar ya kalau udah tercapai maka impeller ini akan tidak berputar karena dia akan di lost dari sini ya dari exhaust manifold ini langsung ke lubang ini langsung keluar ke muffler ya ke exhaust muffler tidak dimanfaatkan lagi untuk memutarkan si apa si blower ini ya impeller blower ini jadi sistem penghisap udara sementara cukup ya seperti itu dan nanti kalau terjadi kekosongan dari sistem air sistem lagi ya maka dia ngisap lagi ya ini seperti itulah padat dia mengirimkan ini di bekerja dia ngelos buka lalu dibuang ya ke apa ke muffler ya baru dia tertutup lagi ngisi lagi sistemnya ya seperti itu ya jadi tujuannya untuk memberikan suplai suplai udara ke dalam ruang bakar teman-teman seperti itu apabila tidak ada komponen ini ya ya apa yang terjadi maka suplai udara akan terus menerus di apa terus menerus besar ya ke dalam sistem engine ini ya di dalam ruang bakar lah ini seperti itu akan terus menerus besar dan tidak di reduce atau tidak di ini ya nanti akan jangka panjangnya akan berpengaruh pada engine ini sendiri ya untuk umur umur dari komponen pada engine terutama bagian silinder ya misalkan ada situ ada ring piston ya nanti akan lama-kelamaan ya jangka panjangnya akan cepat mengalami keausannya seperti itu karena dia dipaksa untuk beroperasi beroperasi dipaksa untuk ledakan tinggi terus lah ini tersupply udara terus lah seperti itu jadi saatnya dia udah cukup tapi dia tetap jadi kasih suplai udara nah seperti itu jadi fungsi dari wastegate ini adalah mengontrol kerja sistem dari dari air sistem inilah yaitu jadi ketika dia kurang maka dia akan mensupply ya ke sini ketika dia sudah tercukup ya akan terjadi tekanan masuk ke sini mendorong wallop ini mendorong tuas wastegate maka dia akan bepas jadi jadi sini langsung dibuang ke kenalpot atau ke pemaflor tidak tidak dimanfaatkan lagi untuk memutar si kipas blower ya di sini ya seperti itu ya ya mungkin itu aja teman-teman ya mungkin agak bulet penjelasannya agak panjang kali lebar ya tapi intinya seperti itu semoga bermanfaat selalu dukung channel ini channel kreatif dan inovatif semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial tutorial video yang bermanfaat untuk sobat subscriber sobat kreatif inovatif salam di mekanik field